Intro Akibat dihantam pandemi COVID-19, banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja massal terhadap karyawannya. Hal ini membuat puluhan ribu orang kehilangan mata pencaharian. Untuk itu, Kapolda Jawa Tengah Irjenpol Ahmad Lutfi memiliki inisiatif untuk membuat program padat karya budidaya ikan konsumsi dan ekoponik yang ditujukan untuk buruh yang ter-PHK. Kegiatan juga dihadiri PJU Polda Jawa Tengah, Kapolres Semarang, AKBP Gatot Hendro Hartono beserta PJU, Bupati Mujirin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Semarang Fendiawan Tiskiantoro, Ketua DPC SPN Kabupaten Semarang Budi Widartono. Program padat karya tersebut akan dilaksanakan di beberapa lokasi berbeda di kabupaten dan kota dengan satu koordinator di setiap lokasi. Lokasi yang dipilih diantaranya Lagen Sari Timur, Lokasi 2 Budidaya Ikan Lele di Desa Gedangan, Lokasi 3 Budidaya Ikan Lele di Perum Pesona Asri, Lokasi 4 Budidaya Ikan Lele di Lokasi Jalan Sriwibowo, Utara 2. Sebelumnya, Polda Jateng telah melaksanakan beberapa program bantuan sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19. Di antaranya, setiap hari Kamis menggelar bakti sosial di seluruh Polres jajaran Polda Jateng, dan setiap hari Jumat membuka dapur umum dengan menggandeng TNI dan masyarakat sekitar. Program lainnya adalah Kampung Siaga sebanyak 3.971 dengan Polri sebagai fasilitator. Kampung Siaga Polda Jawa Tengah sempat mendapat apresiasi dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan dijadikan percontohan untuk Polda yang lain. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bripka Agus Saibumi, Triberata TV. Salam Triberata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.